Hai gengs, di berbagai budaya terdapat cerita tentang hewan jadi-jadian yang memiliki kekuatan magis dan mampu mengubah wujudnya. Di Indonesia sendiri, cerita tentang hewan jadi-jadian bukan hal yang asing. Bahkan beberapa kali terjadi peristiwa penangkapan hewan yang diakini sebagai jelmaan manusia. Mulai dari kelelawar jadi-jadian, ikan jadi-jadian, babi ngepet, sampai ikan lele siluma. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Kelelawar Jadi-jadian Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan penangkapan seekor kelelawar yang dianggap tidak biasa oleh warga Jombang, Jawa Timur. Kelelawar tersebut terungkap saat sedang terbang di dalam sebuah rumah. Setelah ditangkap, kelelawar itu menimbulkan rasa takut di kalangan warga karena perilakunya yang aneh. Bentuk tubuhnya yang tidak lazim membuat beberapa orang merasa cemas. Lebih jauh, kelelawar tersebut terbang dengan cara yang tidak umum, gerakannya lambat dan seolah-olah mengendap-endap yang menambah kecurigaan warga. Beberapa dari mereka yang telah kehilangan uang dan barang berharga mulai menduga bahwa kelelawar tersebut mungkin terkait dengan kejadian tersebut. Ikan Lele Siluman Sebuah video ikan sempat beredar di media sosial yang cukup mengagetkan. Dalam video singkat tersebut memperlihatkan ikan Lele yang terlihat berenang di salah satu saluran air. Nah, yang aneh, ikan Lele dalam video itu hanya terlihat kepalanya saja yang utuh. Sementara bagian tubuhnya hanya tersisa tulangnya saja. Yang lebih aneh lagi, ikan Lele itu tampak masih berenang dengan tenang, menyusuri saluran air. Sontak saja, video ini pun banyak mendapat berbagai tanggapan dari warganet. Beberapa mengaitkan ikan ini dengan ikan jadi-jadian yang sering digambarkan. Namun, ada juga yang menduga kalau video ini hanya settingan belaka. Nah, kalau menurut kamu gimana nih gengs? Babi Jadi-jadian Beberapa waktu lalu, sebuah cerita menarik perhatian warga di Kuningan, Jawa Barat, di mana seekor babi yang dianggap sebagai hewan mistis berhasil ditangkap. Babi tersebut menjadi viral setelah beberapa kali terlihat berkeliaran di sekitar perkampungan. Dengan menggunakan peralatan sederhana, warga berhasil menangkap babi betina tersebut dan menempatkannya dalam sebuah kandang bambu. Babi ini dianggap sebagai babi ngepet, sebuah makhluk mitos terutama setelah kejadian di mana babi tersebut diduga menjebol pintu rumah warga di malam hari. Setelah cerita ini menjadi viral, banyak netizen yang mengomentari bahwa kemungkinan besar itu hanyalah babi hutan yang tersesat ke perkampungan. Selain itu, sebuah foto juga sempat beredar di media sosial yang cukup membuat bingung. Foto tersebut terlihat seperti seorang bocah bayi yang masih kecil, namun dengan bentuk yang aneh serta telinga mirip babi. Nah, setelah kita lakukan penelusuran, foto tersebut ternyata bukan makhluk jadi-jadian, melainkan sebuah karya seni yang dibuat oleh seniman Australia, Patricia Piccinini. Karya seni ini sendiri dipamerkan oleh Patricia Hotel Vancouver, di mana pengunjung dapat melihat secara langsung karya seni ini. Ikan Jadi-jadian Sebuah video yang diunggah ke dalam Youtube pernah menyita perhatian dari para warga net. Dalam video terlihat pemilik ikan emas ini merasa kebingungan karena ikan emas yang ia pelihara itu dapat mengeluarkan suara yang tidak biasa. Saat disentuh, ikan emas itu mengeluarkan suara yang menyerupai kicauan burung. Bunyi lah. Bunyi lah. Bunyi. Iya. Ada suaranya. Iya, iya. Aduh, baru tawa kok ada ikan gitu. Jangan-jangan ikan jad-jadian itu, iya. Tadi kenapa kau meninggoy? Kejadian unik ini bahkan membuat pemiliknya berspekulasi bahwa ikan emasnya mungkin bukan ikan biasa, melainkan ikan ajaib. Setelah video tersebut diunggah, banyak netizen yang terpesona dan beberapa bahkan percaya bahwa ikan tersebut memang memiliki keistimewaan. Kucing jadi-jadian Sebuah kejadian menarik terjadi di desa Wonocolo, Surabaya, di mana seekor kucing dengan ciri fisik yang tidak biasa berhasil menarik perhatian warga. Kucing tersebut memiliki tubuh tanpa bulu, ekor yang menyerupai tikus, dan berwarna hitam. Peristiwa ini bermula ketika Sunarni, seorang warga setempat, menemukan kucing itu di halaman rumahnya. Terkejut dengan penampilannya yang tidak lazim, Sunarni memutuskan untuk menangkapnya. Kabar tentang kucing unik ini cepat menyebar, dan banyak warga yang berkunjung percaya bahwa kucing tersebut adalah makhluk mistis. Dengan inisiatif dari Sunarni untuk merawatnya, warga desa pun berpartisipasi dengan membuat kotak sumbangan. Dana yang terkumpul diharapkan dapat membantu menutupi biaya perawatan kucing tersebut. Kupu-kupu jadi-jadian Warga Jerebengwetan, Probolinggo, Jawa Timur baru-baru ini menangkap seekor kupu-kupu yang menarik perhatian. Mereka percaya bahwa serangga tersebut merupakan makhluk gaib. Warga setempat banyak yang meyakini bahwa kupu-kupu ini bisa menjadi sarana pesugihan bagi pemiliknya. Keyakinan ini muncul karena beberapa warga merasa kehilangan harta benda mereka. Rasa curiga warga semakin bertambah ketika mereka menemukan bahwa kupu-kupu tersebut menghilang dari dalam toples yang seharusnya tertutup rapat. Toples yang berisi bunga dan wawangian tersebut sebelumnya telah dilarang untuk dibuka oleh siapapun. Anjing Jadi-jadian Sebuah kejadian penangkapan hewan mistis pernah menggemparkan desa Kedondong, kecamatan Bagor, Nganjuk, Jawa Timur. Warga setempat berhasil menangkap seekor anjing yang mereka percayai sebagai hewan mistis karena telah menimbulkan ketakutan di desa tersebut. Kehebohan bertambah ketika anjing itu tampak meneteskan air mata saat ditaburi garam oleh warga. Menurut kepercayaan yang ada, garam dapat mengungkapkan wujud asli dari hewan mistis tersebut. Peristiwa ini terjadi setelah sepekan sebelumnya, desas-desus tentang adanya hewan mistis yang meresahkan mulai terdengar di kalangan warga. Hewan tersebut akhirnya ditangkap saat terlihat mencoba masuk ke dalam rumah warga secara diam-diam. Bahkan anjing ini diklaim warga berbeda dengan anjing pada umumnya. Dimana anjing ini terlihat menundukan kepala saat ketahuan oleh warga. Nah, kalau menurut kamu gimana nih geng? Itulah tadi kasus penangkapan binatang yang dianggap jadi-jadian. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih.